Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu dengan saya lagi dan kesempatan kali ini saya akan memproses bahan awal atau bahan mentah pada bahan bonsai anting putri kita bisa lihat seperti ini bahannya kita ambil peralatan pada tahap awal saya biarkan tumbuh liar kemudian kita akan memilih calon anak cabang mempengaruhi yang sesuai dengan investor lemah kami dengan pesi ini berapa langsung saja kelari terkiru akan seperti ini kita memperkenalkan kebohan 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 Kemudian kita akan sembangi daun-daun agar memadu pembesaran batang atau pembesaran capang. Berarti ini juga tidak perlu. Pada bonsai anting putri ini, hampir di seluruh Nusantara menyukai dan memfavoritkan bahan ini. Kita kurangi daun karena mengurangi penguapan dan pemaju pertumbuhan pada bahan bonsai. Seperti ini, kita kurangi dengan cara kita potong. Oke, kita akan percepat video ini agar tidak terlalu lama. Oke, sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih bagi yang telah menonton video saya. Jangan bosan untuk menonton video saya. Kita saling berbagi dan men-sharingkan tentang bonsai. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat, tadi sudah melakukan pengurangan daun dan tanah capang yang tidak perlu. Kemudian saya akan merapikan bekas potongan seperti ini. Dengan menggunakan alat kerkut, kita rapikan agar kulit cepat menutup. Seperti ini, kita rapikan menggunakan alat kerkut. Oke, setelah ini saya akan memasang kawat. Untuk mengarahkan anak capang yang kita inginkan. Untuk pemasangan kawat, jangan terlalu rapat atau terlalu erat pada anak capang atau anak ranting. Kita pasang dengan secukupnya, tidak rendor dan tidak kencang. Pas, kemudian kita arahkan anak ranting atau anak capang ini sesuai yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! agar menutup luka oke sobat kita bisa lihat seperti ini hasil akhirnya pembuatan awal bahan mentah pada bonsai anting putri nanti kita tunggu untuk kelanjutannya dan jangan bosan-bosan untuk mengikuti channel ini salam terima kasih selamat menikmati